Gambarlah 4 titik yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Maksudnya ini berarti terhadap sumbu X dia 4 satuan, jaraknya 4 satuan, dan terhadap sumbu Y dia juga jaraknya 4 satuan. Maka kita gambar koordinat cartesius dengan sudut sumbu horizontal adalah sumbu X dan sumbu vertikal adalah sumbu Y. Ini X, ini Y, 4 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Kita ketahui dulu bahwa bagian sini adalah koordinat 1, di mana ia ada pada daerah di mana X itu positif dan Y itu positif. Lalu daerah sebelah sini adalah koordinat 2, di mana ia berada pada posisi di mana X itu negatif, alias kurang dari 0, dan Y itu pada sumbu yang positif. Lalu yang ketiga adalah koordinat ketiga, di mana itu adalah ketika daerah tersebut mengenai pada X yang negatif dan Y yang negatif. Lalu koordinat yang terhadap adalah koordinat keempat, di mana daerah tersebut mengenai sumbu X yang positif dan sumbu Y yang negatif. Kita buat dulu garis bantunya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4 pada bagian sini. Terus 4 satuan terhadap koordinat 1 dan sumbu X dan sumbu Y yang positif, maka untuk daerah koordinat 1, tandanya adalah di sini. Kenapa di sini? Karena dia 4 satuan terhadap sumbu X dan jaraknya 4 satuan terhadap sumbu Y. Di mana ini adalah pada saat X-nya itu 4 dan Y-nya itu 4. Lalu titik yang kedua adalah pada koordinat kedua adalah di sini, di mana jaraknya 4 satuan pada sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Maka koordinatnya adalah min 4,4. Lalu titik selanjutnya adalah titik ini, di mana jaraknya adalah 4 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X. Di koordinat 3, maka titik tersebut adalah pada saat X-nya min 4, Y-nya itu min 4. Lalu titik yang keempat adalah pada koordinat keempat, yaitu di sini, di mana pada saat X-nya itu 4 dan Y-nya itu min 4. Jika dibuat garis bantunya, maka seperti ini. Untuk koordinat 2, untuk koordinat 1 begini, untuk koordinat 3 begini. Dan koordinat 4 adalah begini. Jadi jawabannya terdapat 4 titik, di mana 1 titik pada koordinat 1, 1 titik pada koordinat 2, 1 titik pada koordinat 3, dan 1 titik pada koordinat keempat. Demikian, semoga membantu.